oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube saya punggisah sandro oke pada kesempatan kali ini saya akan menjejal drone racing ya ini tapi pake gps jadi bisa rth atau pulang sendiri dan kita bisa tau jarak serta ketinggiannya berapa ini kan ada gambar satelit ya dia sedang mencari gps ya ini minimal 8 baru berfungsi gps rescue nya atau ketika kita ping orientasi di klik tombol return to home dia akan balik sendiri ya ini saya sedang menunggu ini guys terus ini yang sebelah kiri bawah satelit terus bawahnya lagi itu adalah icon ketinggian jadi ketinggiannya masih ngaco guys ini padahal drone posisinya belum terbang ya saya taruh di tanah itu ketinggian 294,1 meter yang sedang berjalan ini ya ini ketinggiannya masih belum akurat ya aslinya harusnya 0 guys nah ini masih nunggu gps nya nyari ini mode nya masih angle sudah 3 menit 39 detik berlalu belum dapat 8 ya sinyal link quality 99% jadi ini masih menunggu nanti kalau sudah ada panah ini sudah ada panah ini biasanya di tengah nanti ada icon panah jadi kita kalibrasi dulu dan nanti kita putarin home point nya dulu lalu coba maju kira-kira di atas 50 meter jaraknya maksudnya ke depan 60-70 dan sekian nanti dicoba di klik tombol RTH nanti dia akan balik apa enggak kalau sudah berfungsi baru kita berani terbang untuk jarak jauh nah ini sudah air mode atau mode acro ya jadi saya suka pakai mode manual atau mode acro ini saya sedang persiapan untuk take off ini guys nah ini panahnya sudah muncul tapi masih kecil ya ini saya arming nah ini panahnya sudah keluar guys nah ini saya hover oke ini muter dulu maju ke depan jadi saya mencoba RTH guys maju kira-kira berapa meter ini sudah 78-80 nah ini sudah saya rescue ya dia akan naik setelah naik dia akan berputar guys dan maju ke depan nah ini sudah berfungsi ya dia bisa maju ini di tengahnya jadisannya rescue rescue itu untuk GPS nah drone-nya ini bisa balik pulang sendiri nanti bisa landing tapi dikarenakan di bawah ini tempatnya sawah dan ada air tidak memungkinkan nanti untuk landing saya cancel guys saya ambil alih manual karena ini hanya untuk mencoba akurasinya nah ini sudah saya ambil alih manual guys setelah itu saya prepare maju ke depan untuk persiapan terbang long ranknya nah ini saya perlahan-lahan sudah mulai maju ini pokoknya yang penting arahnya ke depan tidak depan saya tidak ada pohon tidak terhalang ini kan sawahnya luas banget terus kalian ketika terbang juga jangan mendekati zona merah ya atau zona bandara karena itu ada aturan juga tidak boleh ya terus ini masih maju jaraknya sudah 300 lebih ya ini 340 ke 50 ketinggian 32 meter ya ini maju ya kiri bawah itu adalah masjid dulu saya pernah terbang disitu ya jarak terpantau hampir 500 ini tinggian 46 50 meter ya terus terbang sudah 2 menitan disini ada data fly minute nya berapa menit link quality 52 50 sinyal link quality nya terus jarak sudah tembus di 700 guys jadi ini saya menargetkan 1 kilo terus untuk jauh tidaknya itu pengaruh di VTX ya atau pemancarnya sama antena itu juga pengaruh disini saya cuma menggunakan antena yang panjangnya 10 cm apabila kalian menggunakan yang 15 cm dan VTX nya yang bagus pasti bisa lebih jauh lagi guys jadi pengaruhnya long range itu sangat banyak ya ya ini link quality 50 jarak sudah 900 kita tunggu guys sampai tembus di angka 1 kilo ya atau 1000 meter ya nah ini bentar lagi detik-detik mencapai berapa namanya 1 kilo nah ini sudah 1.0 1.0 0,1 jadi ini adalah rekor guys saya terbang tembus 1 kilo pakai drone yang terbaru ini yang sudah ada GPS nya baterai 14,9 ini gambar cepat rapet-rapet guys cuman saya tetap berusaha tenang nah ini kan pengaruhnya banyak selain memang VTX nya itu antena guys antena yang saya pakai di Google sama antena yang di drone itu mengaruh juga nah ini kondisi saya gambar blank guys karena putar balik kan antena jadi kebalik berusaha tenang karena sebelumnya dulu pernah drone saya hilang karena ya mungkin Pak ini saya tetap tenang mencari posisi arah kepala ini pakai Google biar sinyal ini nyamung lagi nah ini saya posisinya GPS riski arah pulang ini arahnya maju ini masih GPS riski cuman saya lihatkan jaraknya ini kok tidak berkurang jadi saya ambil alih manual nah ini sudah tidak ada tulisannya riski ini sudah saya ambil manual mode agro saya menuju arah panah pulang nah ini saya mencari panahnya arahnya harus benar kalau kita keliru arah pulang nanti bisa kacau semakin tidak kelihatan nah ini saya sedang menggeser posisi radar ya kiri ke kanan kiri ke kanan nah ini saya sudah mendapatkan home point saya mulai maju lurus ini jadi saya ambil alih manual ini untungnya ada GPS itu ketika terbang jauh itu kayak gini guys ada arah panah pulang kalau kita searah arah panahnya ini ya semakin gambarnya hilang guys ini ada tulisannya air close tapi karena saya menggunakan LRS masih bagus guys itu sampai link quality nya 5 nah itu yang kedip-edip 5 guys nah terus 17 19 jadi RX nya ini terbukti bagus banget sudah air close ini masih keadaan ini nyambung jadi walaupun tadi muncul ada tulisan air close dia itu masih delay sebenarnya nah ini sudah mulai jaraknya berkurang saya posisinya di tengah sawah itu guys nah ini kan saya belokkan ke kiri jadi kuncinya itu ketika terbang long yang itu harus tenang guys ketika gambar tidak nongol atau ada beropet-beropet kayak gitu harus tenang kalau kita sudah panik apalagi tanpa GPS tidak tahu sudah kawas salah mungkin guys jadi ini masih ketulungan menggunakan apa namanya GPS jadi masih aman terkendali nah ini posisinya sudah jarak 170 meteran mendekati home point baterai tegangan total di 14,6 volt persel 3,63 black time nya dapat 6 menitan dengan baterai 1500 mAh 60C jarak sudah 40 nah itu di depan sudah kelihatan saya disitu sama teman saya nah ini nanti untuk landing sendiri saya ambil alih buka google dulu manual karena tempatnya bawah ini tidak memungkinkan banyak kotoran pasir pasir jadi kalian kalau nerebangin drone jangan asal landing kalau bawahnya banyak kotoran pasir pasir atau tanah debu nanti kasihan motor kemasukan itu nanti lama lama juga ada gesekan merusak magnet juga sama lilitanya itu karena gesekan jadi ini landingnya saya di atas apa ini saya ibu guys bisa jauh ini ibu saya landingkan disitu biar tidak kena debu nah ini sudah saya ambil lalih manual ini kemudian saya prepare untuk landing ini ini sedang over saya paskan lalu persiapan untuk mematikan motornya oke sehat min ereksi RSSI ini 5 sinyal tapi masih aman oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir jangan lupa untuk di like komen dan di subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih